Intro Halo, semangat pagi sahabat Hermina Bertemu lagi dengan saya Dr. Christiansen dalam acara program podcast Hermina Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik ya Yang sesuatu yang unik yang bisa timbul di badan kita Dan kalau kita tumpuk itu jadi banyak kita bisa pakai buat bangun rumah Enggak-enggak, bercanda Jadi kita bicara tentang batu saluran kencing Betul ya dok ya? Ya Oke, sahabat Hermina bersama dengan kita hari ini sudah bergabung Dr. Cahyo Pradipto Spesialis urologi yang berpraktek di rumah sakit Hermina Tangerang Dan terkemuka di wilayah cakupannya Betul dok? Terutup, apa kabar? Kamu baik Sehat? Sehat? Oke, dok Kita punya cerita dok Kemarin waktu saya di IGD Ada pasien, bapak-bapak Hobinya minum teh Enggak pernah minum air putih Datang ke IGD dengan pinggang yang sakit sekali Sampai muntah-muntah Posisi ini itu salah Terus periksa-periksa-periksa Batu dok Batu Sepertinya sahabat Hermina perlu kita ceritakan dok Kenapa kita bisa sampai dapat batu di badan kita dok? Batu saluran kemih itu memang penyakit urologi yang paling sering Paling sering Dia bisa mencakup dewasa Anak-anak juga kadang-kadang ada Anak-anak ada yang punya batu? Ada Anak-anak bisa punya batu? Bisa Faktornya banyak Faktornya banyak Bisa dari makanan Dari minuman Pola hidup Gaya hidup Air tanah Misalnya ya Tapi ada satu nih Kita yang gak bisa ubah nih Yaitu faktor bakat Bakat Genetik keturunan itu Ada Ada yang berperan Jadi mungkin aja satu keluarga nih Satu rumah nih Makan makanan yang sama Minum minuman yang sama Cuma ada yang kena ada yang enggak Nah Jadi Kayak gitu Jadi ada faktor X-nya lah Jadi gak Gak semua orang yang Misalnya Minum Yang Suplemen misalnya Iya Sekarang yang lagi marak Ini kemarin kan yang Yang masalah Vitamin C Vitamin C Betul High dose vitamin C Yang diminum terus-menerus bisa Menyebabkan residu Endapan Batu di pada saluran kemih Nah Tapi Harus dini juga Gak semua orang bisa kena Jadi ada faktor X-nya Ada faktor bakatnya Yang membuat dia Lebih mudah kena Iya Lebih cenderung bisa jadi Dibandingkan dengan Yang tidak punya bakat Iya Oke Jadi tidak hanya Ajang pencarian bakat saja Ah betul Kita harus mencari bakat Oke Jadi sahabat Hermina Kita tidak bisa singkirkan Kalau kita punya bakat Betul ya dok ya? Betul Oke Berarti ada faktor lain Yang bisa kita ubah Selain si bakat Betul ya dok? Betul Oke Tadi dokter sempat bilang Pola hidup atau gaya hidup Emang yang kayak gimana dok Pola hidup-gaya hidup? Misalnya Orang yang Kerjanya Sering panas-panasan Panas-panasan? Dehidrasi Orang lapangan Sering berkeringat Lupa minum Lupa minum Lagi bangetnya Dia dehidrasi Mungkin dia Menyebabkan pengendapan pada Fungsi ginjalnya Betul Oke Berarti Jadi ginjalnya ada endapannya Kata kuncinya adalah Kita harus banyak minum dok Iya Cukup minum Cukup minum Pasien saya sebenarnya cukup dok Minumnya dok Tapi dia minumnya teh Nah Apakah itu salah? Teh sebenarnya gak salah Teh sebenarnya gak salah? Gak salah Teh juga kan air juga sama Oke Iya ada kandungan airnya Ada airnya Iya Gak salah itu Yang salah adalah Mungkin dia punya bakat Oke Iya Atau mungkin belum kita gali yang lain Mungkin faktor-faktor Predisposisi Atau faktor-faktor Yang menyebabkan dia terbentuk banget Mungkin kita Masih ada yang lain Yang kita belum bisa kita gali Oke Seinget saya Pasien saya ini Cerita bahwa Kayaknya betul dok Yang dokter bilang tadi Dia pekerja lapangan Dia bukan orang yang duduk di kantor Dia memang jarang minum air putih Sekali minum teh Kemudian dia selalu berkeringat Dan Itu sudah berlangsung lama Dan Sepertinya Kakaknya juga Pernah mengidap batu Berarti kalau gitu Pasien ini punya genetik Bakat batu Faktor Faktor risiko Ya punya faktor risiko Ya keturunan lah ada Keturunan ada Oke Dok Sakit batu itu Gejalanya percis Seperti yang tadi saya ceritain Oke Jadi kalau Bicara masalah gejala Gejala itu kan Batu saluran kemih Nah kita harus tahu dulu Saluran kemih ini banyak nih Oke Saluran kemih itu terdiri dari Satu ginjal Betul Kemudian yang kedua Saluran ginjal Atau ureter Ureter Kemudian ke bawah lagi ada Kandung kencing Kandung kencing Ke bawah lagi ada uretera Atau saluran kencing Oke Yang nanti akan keluar lewat Kelamin Iya Oke Nah Posisi Anatomis Atau letak batu Itu akan menentukan gejala Gejala Yang terbentuk Oke Jadi gak semuanya Dia sakit pinggang Tidak Kalau misalnya Dia batunya dikandung kencing Itu gejalanya belum tentu sakit pinggang Dia bisa aja hanya Nyari-nyari kencing Terus kadang-kadang kencingnya berdarah Bisa Oke Jadi setiap lokasi Lokasi menentukan gejala Menentukan gejalanya apa Kalau di pinggang Berarti mungkin batunya di Kemungkinan dari ginjal Atau dari salurannya Di ureter tadi ya dok ya Selang dari ginjal ke kandung kencing Iya Tapi kalau sakitnya Maaf di atas kemaluan Maka mungkin batunya di area Kandung kencing Atau mungkin ureter juga Tapi yang bagian bawah Oke Nah gitu Dok Membahayakan gak sih Kalau kena batu Jadi Kita punya ginjal dua ya Kanan-kiri Kanan-kiri Anggaplah itu sehat Kalau saya jual satu Lagi musim ya Lagi musim Kayaknya hidup kita makin susah dok Jual ginjal Sekarang lagi viral kan Yang diambil organnya Iya Iya betul 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 Oke Balik tau Jadi Kalau ginjal kita Kita tuh dikasih berkah Ginjal dua Oke Jadi makanya orang bisa Mendonorkan satu ginjal Iya Kalau misalnya kita orang yang sehat Terus kita Mendonorkan ginjal kita Misalnya nih ya Amit-amit orang tua kita Misalnya Ada gagal ginjal Keperluan untuk itu Iya Oke Kita bisa nih Kalau memang compatible Sudah di cek Kita bisa mendonorkan satu Oke Nah kita punya ginjal dua Jadi Kalau hanya Satu yang kena Misalnya Batu ginjal sebelah kanan saja Itu biasanya tidak bahaya Tidak bahaya Tidak bahaya Karena biasanya Ginjal kita yang sebelahnya Akan mengkompensasi Dia akan bekerja lebih keras Untuk meng-cover Fungsi tubuh kita Jadi gak ada masalah Yang jadi masalah Kalau dia dua-duanya Dua-duanya batu Ada batu dua-duanya Dan itu Memang terbukti menyebabkan Penurunan fungsi ginjal Nah itu harus hati-hati Oke Tapi bukan berarti Kalau satu kita harus santai Jangan Jangan Karena Satu itu pun Kalau memang dia bergijalan Misalnya tadi disebutkan Sakit pinggang hebat Wah itu Batu itu kecil sekali 5 mm Cuma kalau dia menyumbat Saluran kemi Itu nyerinya minta ampun Ya Pasien sudah muntah-muntah dong Hebat sekali Pasien tajam Kemudian sampai keringat dingin Mual muntah Posisi apapun salah Tidur salah Duduk salah Betul Nah itulah yang Sering kita jumpai di emergensi Pasien namanya kolik Kolik Nyeri kolik namanya Nyeri pada sebuah saluran Oke Itu kolik ya Oke Yang kalau dalam dunia urologi Seringnya kesumbat karena batu Batu Oke Berarti sebenarnya tidak berbahaya Tapi kita harus pastikan Jangan sampai Batunya ini ada dua Ya kalau Kalau dibilang tidak berbahaya Kalian tepat Bahaya 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 Karena kan gimana pun juga Tidak ada orang yang Yang mau beresiko kehilangan Ginjal satu pun kan Betul Jadi kalau memang Ada batu Terbukti ada batu Nah kalau memang ada gejala-gejala batu ya Saya kasih setahu aja ya Boleh dong Gejala-gejala batu mulai dari ginjal ya Ginjal itu bisa nyeri tumpul Nyeri pinggang Oke Ya kemudian ke bawah Kesaluran ginjal ureter Bisa nyeri hebat biasanya Nyeri pinggangnya sangat hebat Ureter bagian bawah Itu nyeri pinggang sangat hebat juga Dan jalar kalau nggak salah dok Nggak Atau lokal di situ saja nyerinya Bisa menjalar Bisa menjalar Jadi dia bisa dari pinggang Sampai Menjalan ke perut depan Sampai ke selangkangan Oke Ya kemudian kalau di batu Dikandung kencingnya itu Biasanya nyeri kencing Nyeri kencing Sampai Kencingnya mampet total Jadi memang nggak bisa kencing Benar-benar nggak bisa kencing Sudah begah Sudah mau kencing Sudah kebelet ya Kalau kata rangsing Kebelet ya Cuma nggak bisa keluar gitu Mau ngederima juga nggak bisa keluar Udah parah pokoknya lah Karena salurannya kesumbat batu Kesumbat oleh batu Nggak bisa keluar Nah Itu gejala utamanya Gejala-gejala sampingannya ya banyak Kayak demam bisa Kencingnya kemerahan Atau kencingnya keru Itu mah yang Yang gejala-gejala Itu tambahannya Tambahannya Cuman Primernya itu Oke Sahabat Hermina Sudah sangat jelas ya Cerita kita tentang Gejala Kalau kita punya batu Mudah-mudahan kita nggak perlu Sampai sakit Begini ya dok ya Biar nggak perlu ngerasain Penderitanya sakit batu ya Iya Amin-amin Tapi kalau misalnya nanti Batunya sudah didapat Itu bisa digosok Jadi cincin dok Nggak bisa Nggak bisa Saya praktek di Hermina Tangerang Hermina Tangerang Oke Hermina Tangerang Tiap kapan dok prakteknya Praktek hari Selasa Jam 2 siang Hari Kamis Jam 3 siang Sama hari Sabtu Jam 10 pagi Oke mantap Jadi sahabat Hermina Yang ingin berkonsultasi Dengan dokter Cahyo Mengenai keluhan Di saluran kencingnya Jangan ragu Untuk hubungi Rumah sakit Hermina Tangerang Dengan jadwal yang sudah disebutkan tadi Oke Sahabat Hermina Mudah-mudahan info yang dibagikan oleh dokter Cahyo Bermanfaat untuk semua sahabat Hermina di pelosok Nusantara Kita akan ketemu lagi dengan podcast yang berbeda Dengan topik yang berbeda Dengan narasumber lain yang juga berbeda dan tentu menarik Bye-bye Sub indo by broth3rmax